Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alat perkembang biakan tumbuhan tersebut Yuk kita simak dan tonton video ini sampai dengan selesai Oke sebelum kita bahas tentang alat perkembang biakan pada tumbuhan Kita bahas terlebih dahulu ya ciri-ciri dari makhluk hidup Dimana tumbuhan itu merupakan bagian dari makhluk hidup yang ada di bumi ini Makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri antara lain Yang pertama bernafas Kemudian ia juga memerlukan makanan dan minuman Ketiga dapat bergerak Keempat dapat tumbuh dan berkembang Kelima berkembang biak atau bereproduksi Keenam memerlukan jat sisa Sorry mengeluarkan jat sisa Ketujuh peka terhadap rangsangan Dan terakhir bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan lingkungan Nah tadi sudah disebutkan ya bahwa tumbuhan itu memiliki ciri-ciri Yang ia melakukan perkembang biakan atau reproduksi Selanjutnya apa ya tujuan dari tumbuhan pada khususnya dan umumnya yaitu makhluk hidup itu melakukan proses perkembang biakan dan juga reproduksi Nah tujuannya adanya reproduksi atau perkembang biakan ini adalah untuk memperbanyak diri Artinya bahwa tumbuhan itu ingin mempertahankan generasinya agar bisa tetap hidup di bawah ini Oleh karena itu dengan tujuan tersebut Makhluk hidup yang ada di dalamnya tumbuhannya itu melakukan reproduksi Karena ingin mempertahankan generasinya agar tetap hidup di muka bumi ini Selanjutnya perkembang biakan pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua Ada perkembang biakan generatif dan juga ada perkembangan vegetatif Nah kita akan bahas satu persatu apa perbedaan antara perkembang biakan generatif dan juga perkembang biakan vegetatif Perkembang biakan generatif atau seksual itu disebut juga sebagai perkembang biakan yang diawali dengan perkawinan antara gamet jantan dan juga gamet betina Artinya ada peleburan ya disini Karena adanya perkawinan dan peleburan tersebut antara gamet jantan dan gamet betina Maka sehingga generasi yang dihasilkannya pun memiliki sifat yang bervariasi Akibat dari gabungan antara dua induk atau dua orang tuanya Sedangkan untuk perkembang biakan vegetatif atau aseksual Yaitu perkembang biakan yang tidak diawali dengan perkawinan antara gamet jantan dan juga gamet betina Atau disebut juga keturunan ini adalah Keturunan dari orang tua tunggal Dan mewariskan genetik dari satu orang tua saja Jadi tidak ada variasi sifat pada keturunannya Karena tidak ada campur dari dua gamet Baik jantan maupun betina Nah pada slide ini Kalian bisa lihat ya bahwa Untuk perkembangan generatif itu diilustrasikan dengan organisme A Yaitu akan menghasilkan sel telur dan organisme B itu menghasilkan sel sperma Artinya bahwa organisme A itu adalah betina ya Karena menghasilkan sel telur Sedangkan untuk organisme B Organisme B itu menghasilkan sel sperma Artinya bahwa organisme itu adalah jantan Kemudian organisme A dan organisme B itu melakukan fertilisasi Jadi fertilisasi itu membentuk zigot dan sampai dengan mengalami pertumbuhan perkembangan Sehingga menjadi organisme Nah organisme ini memiliki sifat yang bervariasi Karena gabungan dari kedua induknya Sedangkan untuk organisme B tidak ada peleburan pada slide ini ya Organisme A pada perkembangan vegetatif itu Tidak ada campur tangan dengan organisme lainnya Sehingga sifatnya itu sama persis dengan induknya Yaitu organisme A Itulah perbedaan perkembang biakan generatif dengan perkembang biakan vegetatif Selanjutnya untuk perkembang biakan vegetatif Pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua Yaitu vegetatif alami dan juga vegetatif buatan Apa ya perbedaan antara vegetatif alami dengan vegetatif buatan Jadi untuk perkembang biakan vegetatif alami Itu sesuai dengan sifat pembawaan dari tumbuhan itu sendiri ya Atau tanpa bantuan campur tangan dari manusia Contohnya pada umbi batang Kemudian umbi lapis Rimpang-rimpangan Ya umbi akar Yang bisa kalian lihat pada gambar di slide ini Sedangkan untuk perkembang biakan vegetatif buatan Itu adalah perkembang biakan vegetatif dengan bantuan campur tangan dari manusia Ya jadi secara tidak alami Karena ada bantuan campur tangan dari manusia Contohnya apa? Contohnya mencangkok Ya cangkok Kemudian okulasi Stek Dan juga sambung Nah tekniknya sekilas bisa kalian Sorry bisa kalian lihat Di gambar slide ini Itulah perbedaan antara perkembangan vegetatif baik alami maupun buatan Nah untuk pembahasan umbi batang, umbi lapis, dan rimpang-rimpangan ya Yaitu pada vegetatif alami Kalian bisa saksikan pada video sebelumnya Yaitu tentang metamorfosis pada tumbuhan Berupa metamorfosis akar, batang, dan juga daun Nah untuk vegetatif buatan Seperti mencangkok, mencangkok, dan stek ya Stek itu adalah teknik di mana bagian organ tumbuhan itu dipotong Dan kemudian dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru Nah stek ini dibagi menjadi beberapa jenis Ada stek batang, stek akar, dan juga stek daun Kemudian teknik mencangkok itu adalah teknik di mana sama seperti pada stek Tetapi diawali dengan pembuatan luka Yang melingkar dengan cara mengelupas kulitnya Kulit tumbuhan tersebut kemudian ditutup dengan tanah dan dibasahi air Sehingga nantinya akan keluar akar dari bagian tersebut Nah nanti kalau sudah cukup, kiranya maka bisa dipotong dan juga ditanam pada tanah Sehingga membentuk tumbuhan baru Selanjutnya Selanjutnya kira-kira apa ya tujuan dari adanya vegetatif buatan yang dilakukan oleh manusia Ternyata perkembang biakan vegetatif buatan ini memiliki keuntungan bagi manusia itu sendiri Dimana yang pertama Yaitu supaya tumbuhan baru itu bisa lekas berbuah Artinya memotong waktu dalam pertumbuhan dan perkembangan Bayangin kalau misalnya kalian mau nanam tumbuhan mangga gitu misalnya Dari biji sampai berbuah itu membutuhkan waktu yang sangat lama gitu Sedangkan untuk ketika kalian menggunakan perkembangan biakan secara vegetatif buatan Maka itu akan memangkas waktu yang lama tersebut Sehingga tumbuhan mangga tersebut bisa cepat berbuah Kemudian Karena tidak perlu menunggu waktu yang lama Maka bisa cepat kita menikmati dari hasilnya Selain itu Tumbuhan ini juga Sorry Teknik ini juga memiliki sifat asli atau sama dengan induknya Itulah tujuan dari adanya perkembangan biakan vegetatif buatan Yang dilakukan oleh manusia Selanjutnya kita bahas tentang alat perkembang biakannya Untuk alat perkembang biakan generatif Itu ada yang menggunakan biji Dan ada yang menggunakan alat perkembang biakannya berpaspora Dimana untuk biji ini adalah kelompok dari spermatopita Atau tumbuhan berbiji Yang dimana alat perkembang biakannya itu berupa biji Nah spermatopita ini dibagi menjadi dua kelompok ya Ada angiospermei dan juga gimnaspermei Nanti angiospermei ini dibagi lagi menjadi Dikotil dan juga monokotil Tahapannya untuk spermatopita biasanya didahului oleh Tumbuhan setelah pada fase dewasa ya itu membentuk bunga Kemudian terjadi polinasi biasanya Kemudian membentuk buah dan terakhir membentuk biji Untuk alat perkembang biakan generatif menggunakan spora Itu biasanya pada kelompok lumut dan juga paku Yaitu untuk lumut itu adalah brayopita Dan tumbuhan paku itu adalah petiridopita Itulah untuk alat-alat perkembang biakan generatif pada tumbuhan Ada yang menggunakan biji dan ada yang menggunakan spora Selanjutnya untuk alat perkembang biakan secara vegetatif Dimana dibagi menjadi dua ya Ada vegetatif buatan maupun vegetatif alami Nah untuk alat perkembang biakannya biasanya menggunakan organ-organ tumbuhan Seperti akar, batang, dan juga daun Organ-organ ini digunakan baik pada vegetatif buatan maupun vegetatif alami Itulah alat perkembang biakan secara vegetatif Di slide ini kalian bisa melihat perbedaan antara organ generatif dengan organ vegetatif Dimana organ vegetatif itu meliputi dari mulai akar, batang, dan daun Sedangkan organ generatif itu adalah bunga Dimana organ yang berperan dalam perkembang biakan Oke untuk kali ini kita fokuskan pembahasannya tentang bunga ya Atau disebut juga sebagai flos Pada tumbuhan berbiji Bunga merupakan fase dimana tumbuhan tersebut telah mengalami dewasa Dan membentuk alat perkembang biakan generatif Nantinya dari bunga ini akan terjadi polinasi atau penyerbukan Sehingga menghasilkan buah Kemudian dimana di dalam buah itu terdapat biji Nah biji inilah yang nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan baru Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa bunga merupakan bagian yang penting pada tumbuhan Setiap tumbuhan berbiji itu memiliki susunan bunga yang berbeda-beda Antara satu tumbuhan dengan tumbuhan lainnya Nah lalu apa ya definisi dari bunga atau flos Jadi bunga itu bisa didefinisikan atau diartikan berupa suatu penjelmaan Dari tunas baik itu batang dan juga daun Dimana susunan kemudian bentuk warnanya itu berbeda-beda Antara satu tumbuhan dengan tumbuhan lainnya disesuaikan dengan kepentingan tumbuhan itu sendiri Kemudian bagaimana ya mekanisme terjadinya perubahan dari kuncup Kuncup tadi menjadi sebuah bunga Jadi pertama tunas nanti akan mengalami perubahan menjadi bunga Dimana batangnya akan berhenti tumbuh Kemudian berubah menjadi tangkai bunga dan dasar bunga Kemudian daun itu akan tetap berfungsi sebagai daun Tetapi berubah warna dan juga sebagian bisa bermetamorfosis atau berubah sesuai dengan fungsinya Itulah mekanisme singkat dari perubahan kuncup ke kuncup bunga menjadi bunga yang sesungguhnya Seperti yang dijelaskan di awal ya bahwa tumbuhan itu memiliki sifat atau ciri-ciri yang beraneka ragam Sehingga sifat ini menjadi menarik untuk dibahas maupun diteliti Nah apa saja sifat-sifat yang perlu diamati pada tumbuhan Yang pertama Bentuk bunga secara kerusuruhan atau bagian-bagiannya Kemudian warna bunga yang beraneka ragam Bau bunga juga yang beraneka ragam Dan juga ada tidaknya madu atau jet lain pada bunga Itulah sifat-sifat yang perlu diamati pada bunga Yang menarik untuk dibahas Kemudian sifat-sifat ini juga merupakan tanda pengenal tumbuhan Sekali lagi ya bahwa dengan sifat-sifat yang beraneka ragam ini Maka bunga bisa menjadi tanda pengenal bagi tumbuhan itu sendiri Contohnya misalnya ada tumbuhan yang memiliki mahkota bunganya itu seperti terompet Nah itu dikelompokkan ke dalam suku terong-terongan Itulah salah satu contoh dari sifat bunga yang bisa menjadi tanda pengenal bagi tumbuhan itu sendiri Sebelum kita bahas tentang kalakristik atau sifat-sifat pada bunga Kita akan bahas pembagian dari jenis-jenis bunga Yang pertama pembagian bunga berdasarkan jumlah bunganya Pada tumbuhan ada kalanya jumlah bunganya itu hanya satu bunga ya Pada satu tangkai ada juga yang lebih dari satu Nah seperti pada gambar di slide ini terlihat bunga mawar atau rosa SP Dan juga bunga soka atau saraka asoka Itu merupakan jenis bunga yang berbeda Artinya dilihat dari jumlah bunganya ya Nah bunga rosa atau bunga mawar ini termasuk ke dalam pelanta uniflora Maksudnya apa? Pelanta uniflora Ingat uni itu satu, flora itu bunga berarti tumbuhan berbunga tunggal Sedangkan untuk bunga soka itu sendiri Termasuk ke dalam kelompok pelanta multiflora Multi berarti banyak ya Jadi diartikan bahwa tumbuhan ini berbunga banyak ataupun majemuk Itulah jenis bunga berdasarkan jumlahnya Yaitu ada tumbuhan yang berbunga tunggal dan juga ada tumbuhan yang berbunga majemuk Nah selanjutnya nanti yang akan lebih banyak dibahas itu yaitu tentang pelanta multiflora ya Karena beraneka ragam Jadi jenisnya lebih banyak dibandingkan dengan pelanta uniflora Setelah tadi membicarakan tentang jumlah bunga Sekarang yaitu bunga dibedakan berdasarkan tata letak bunganya ya Jadi pada suatu tumbuhan apabila tumbuhan itu memiliki satu bunga Biasanya letaknya ada di ujung batang Nah tapi jika bunganya banyak itu biasanya ada yang di ketiak daun Ada juga yang di ujung-ujung batang atau cabang-cabang Sehingga bisa disimpulkan bahwa menurut tata letak dari bunga Itu dapat dibedakan menjadi dua jenis Yaitu bunga pada ujung batang Atau disebut juga sebagai floss terminalis Dan juga bunga pada ketiak daun atau floss lateralis Jadi untuk bunga pada ujung batang Ini adalah bunga yang letaknya pada ujung-ujung batang ya Seperti pada bunga merak disini ya Kalau kalian lihat Kemudian untuk floss lateralis Atau bunga di ketiak daun Itu seperti pada kembang sepatu Itulah Bunis bunga berdasarkan tata letaknya Selain jumlah bunga Dan juga tata letak bunga Bunga juga memiliki susunan yang berbeda-beda Yang pertama ada yang terpencar atau terpisah-pisah Disebut juga sebagai flores parsi Dan ada juga yang berkumpul Membentuk suatu rangkaian dengan susunan yang beraneka ragam Atau disebut juga sebagai antotaksis Nah untuk yang berpencar atau berpisah-pisah ini Biasanya jumlah bunganya adalah tunggal Artinya satu ya Kemudian pada satu tangkainya itu terdapat satu bunga Nah disini bisa lihat pada kembang sepatu Sedangkan untuk yang berkumpul Membentuk suatu rangkaian dengan susunan yang berbeda Itu jumlah bunganya biasanya majemuk Namun satu tangkainya itu ada satu bunga Ialah jenis dari susunan bunga Untuk pembahasan bunga ini Kita lebih membahas lebih banyak porsinya ya Membahas bunga majemuk dibandingkan dengan bunga tunggal Karena bunga majemuk ini lebih beraneka ragam Dan juga susunannya lebih bervariasi Bunga majemuk itu dibedakan dari bunga tunggal Karena terdapat cabang yang mendukung dari sejumlah bunga itu Bunga majemuk ini juga memiliki bagian-bagian Dimana bagiannya dibagi menjadi dua Ada yang bagian bersifat seperti batang atau cabang Dan juga ada bagian yang bersifatnya seperti daun Untuk bagian yang bersifat seperti batang atau cabang Yang pertama yaitu ibu tangkai bunga Nah kalau kalian lihat ibu tangkai bunga itu bisa atau diistilahkan dengan pedunculus Nah pedunculus Kemudian dari ibu tangkai bunga ini membentuk cabang tangkai bunga Yaitu disebut juga sebagai pedikulus Nah terakhir ada dasar bunga Yaitu disebut juga sebagai reseptakulum Dimana reseptakulum itu yaitu ujung dari tangkai bunga Selanjutnya untuk bagian-bagian yang bersifat seperti daun Yang pertama ada daun-daun pelindung atau bracteal Kemudian ada daun tangkai Yang disebut sebagai bracteola Nah untuk bunga majemuk ini ternyata banyak jenisnya ya Yang pertama ada bunga majemuk tak terbatas Bunga majemuk terbatas Dan terakhir ada bunga majemuk campuran Oke apa bedanya antara ketiga jenis tersebut Yang pertama ada bunga majemuk tak terbatas Atau disebut juga sebagai floresentia sentripetala Dimana bunga ini memiliki karakteristik Dalam satu ibu tangkai bunga itu memiliki banyak sekali bunga Atau mendukung banyak sekali bunga Kemudian untuk pengertian tak terbatasnya itu memiliki ciri sebagai berikut Yang pertama ibu tangkai bunga itu akan terus tumbuh ke atas Jadi ibu tangkai bunganya itu akan terus tumbuh ke atas Kemudian ibu tangkai bunga ini juga akan bercabang-cabang Membentuk cabang lagi gitu ya Atau ada juga nih yang tidak bercabang Nah nanti kita akan lihat ya perbedaan antara bunga majemuk tak terbatas Yang memiliki cabang Dengan bunga majemuk tak terbatas Sorry yang tidak memiliki percabangan Kemudian ciri hal selanjutnya yaitu memiliki susunan akropetal Apa sih yang dimaksud dengan akropetal Akropetal itu gini Dimana bunga yang paling muda itu ada di dekat ujung ibu tangkai bunga Ya di ujungnya Di ujung ibu tangkai bunga Atau bisa dikatakan bahwa bunga yang mekar pertama itu adalah di bagian bawah Sedangkan yang bunga paling muda itu ada di bagian paling atas Dekat dengan ujung ibu tangkai bunga Hal ini bisa diartikan ya bahwa bunga yang paling tua itu ada di dekat ibu tangkai bunga Dan yang paling muda itu ada pada ujung ibu tangkai bunga Kemudian jika dilihat dari atas bunga ya Maka itu akan terlihat bahwa bunga yang mekar itu terlihat dari pinggir Dan berakhir pada bunga yang dekat dengan ibu tangkai bunga Atau dekat dengan ujung tangkai Sorry ujung dari ibu tangkai bunga Karena itulah disebut sebagai bunga majemuk tak terbatas Nah contohnya itu ada pada bunga merak Nah nanti kita bisa lihat ya contohnya pada gambar di slide berikutnya Bunga majemuk terbatas yaitu jenis bunga majemuk selanjutnya Atau disebut juga sebagai infloresentia centrifuga Nah bagaimana ciri-cirinya Ternyata untuk bunga majemuk terbatas ini kebalikan dari bunga majemuk tak terbatas tadi ya Dimana bunga majemuk ini memiliki ibu tangkai bunga yang pertumbuhannya terbatas Kemudian ibu tangkai bunganya itu bisa bercabang Namun tidak bercabang lagi Gitu ya Kemudian ibu tangkai bunga Dan cabangnya itu selalu mendukung dari suatu bunga yang ada pada ujungnya Kemudian bagaimana untuk susunan bunganya gitu ya Nah pada bunga majemuk terbatas ini dimana bunga akan mekar terlebih dahulu itu Yaitu pada atau dekat dengan sumbu pokok ibu tangkai bunganya Jadi kalau dilihat dari atas Itu mekarnya dari tengah kemudian ke pinggir Nah itulah disebut sebagai bunga majemuk terbatas Terakhir ada bunga majemuk campuran Nah bunga majemuk campuran ini Sorry ya Itu adalah bunga yang memperlihatkan sifat-sifat baik dari bunga majemuk terbatas Maupun bunga majemuk tak terbatas Oke kita akan simak penjelasan dan contoh lebih dalamnya di slide berikutnya Nah inilah sketsa dari bunga majemuk tak terbatas ya Dengan bunga majemuk terbatas Dimana pada gambar ini terlihat Yang pertama yaitu gambar bunga majemuk tak terbatas Terlihat dari ibu tangkai Ya kalau kalian amati ibu tangkainya Ibu tangkai bunga itu muncul cabang berupa ibu tangkai bunga lagi Kemudian bunga yang mekar terlebih dahulu itu adalah bunga yang paling bawah Kemudian diikuti oleh bunga diatasnya Dan berakhir pada bunga yang di ujung ibu tangkai bunga Nah kalian bisa lihat ini ada penomoran Karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7 Itu adalah maksudnya urutan mekar dari bunganya Diawali dari bunga yang paling bawah Nah kemudian sedangkan pada gambar B Yaitu bunga majemuk terbatasnya Yang kalian bisa lihat sketsanya ada di sebelah kanan ya Dimana bunga mekarnya itu diawali pada ibu tangkai bunga Yang paling sentral atau di tengah Kemudian diikuti oleh bunga yang ada di pinggirnya Itulah perbedaan dari bunga majemuk tak terbatas dengan majemuk Bunga majemuk terbatas Inilah gambar dari bunga majemuk tak terbatas Yang diwakili oleh bunga merak Silahkan perhatikan gambarnya Gambar tersebut dilihat ibu tangkainya Bagaimana pertumbuhannya Kemudian pemekaran dari bunganya Kalian bisa lihat perbedaan dari bawah sampai atasnya Kemudian di sebelah kanan juga kalian bisa melihat contoh dari bunga majemuk terbatas Yang diwakili oleh bunga dari pohon mangga Kemudian silahkan juga perhatikan gambar susunan dari ibu tangkai bunganya dan juga susunan bunganya Selanjutnya kita masuk ke pembahasan jenis-jenis bunga majemuk Lebih dalam lagi kita awali dengan pembahasan bunga majemuk tak terbatas Nah tadi sudah dijelaskan ya bahwa bunga majemuk tak terbatas ini Ada yang memiliki ibu tangkainya bercabang Ada juga yang tidak bercabang Nah sekarang di slide ini kita akan bahas tentang bunga majemuk tak terbatas Tetapi ibu tangkainya itu tidak memiliki cabang Karena tidak memiliki cabang Maka otomatis bunganya itu langsung duduk pada ibu tangkai Atau berada pada ibu tangkai Ada apa saja? Yang pertama ada tandan Kedua ada bulir Ketiga ada untai atau bunga lada Keempat ada tongkol Kelima ada bunga payung Dan terakhir ada bunga cawan Itu adalah jenis-jenis dari bunga majemuk tak terbatas Yang tidak ibu tangkainya itu tidak bercabang Kita awali pada tandan Tandan disebut juga sebagai rasemus Dimana pada tandan ini Jika bunganya itu bertangkai nyata Dimana duduk pada ibu tangkainya Kita bisa pula katakan bahwa ibu tangkainya bercabang Dan cabang-cabangnya itu masing-masing mendukung satu bunga pada ujungnya Contohnya ada pada kembang merak Kemudian ada yang kedua yaitu bulir Atau disebut juga spika Spika ini seperti tandan Tetapi bunganya tidak bertangkai Misalnya pada bunga jarong Kemudian yang ketiga ada Ada untai Atau bunga lada Atau disebut juga sebagai amentum Dimana bunganya itu seperti bulir Tetapi ibu tangkainya hanya mendukung bunga-bunga yang berkelamin tunggal Dan bisa runtuh keseluruhan Terdapat pada bunga sirih Selanjutnya ada tongkol Atau disebut juga spadik Nah spadik ini sebenarnya mirip ya Hampir mirip sekali dengan bulir Tetapi ibu tangkainya itu lebih besar Kemudian juga berdaging Contohnya ada pada jagung Selanjutnya ada bunga payung Atau ambela Dimana bunga payung ini memiliki Susunan bunga majemuk tak terbatas Yang dari ibu Sari ujung ibu tangkainya itu Mengeluarkan cabang-cabang Yang sama panjang Kemudian masing-masing cabang Itu mempunyai suatu daun pelindung Pada pangkalnya Dan karena pangkal daun sama tinggi Letaknya maka Tampaknya terlihat Seakan-akan pada pangkal itu Ada cabang-cabang tadi Seperti terdapat daun-daun pembalut Contohnya ada pada Bunga seledri Terakhir ada bunga cawan Dimana bunga ini adalah Suatu bunga majemuk Yang ujung ibu tangkainya itu Melebar dan merata ya Sehingga membentuk Seperti cawan Itulah kenapa disebut Sebagai bunga cawan Bunga majemuk tak terbatas Yang tidak memiliki cabang-cabang Yang berikutnya ada Bunga bongkol Atau disebut juga Sebagai kapitulum Dimana bunga bongkol ini Merupakan suatu bunga majemuk Yang menyerupai Seperti bunga cawan tadi ya Tetapi Tidak memiliki daun-daun pembalut Dan ujung ibu tangkainya Biasanya membengkak Sehingga Bunga majemuk seluruhnya Berbentuk seperti bola Nah Untuk Kelompok yang memiliki Bunga bongkol ini Seperti pada Suku atau kelompok Mimosasiae Yaitu Salah satunya Contohnya adalah Bunga putri malu Selanjutnya ada Bunga periuk Bunga periuk ini Bunga periuk ini disebut juga Sebagai Hippantodium Dimana jenis bunga ini Dapat diberikan Menjadi dua bentuk Yang pertama Yaitu jenis bunga periuk Dimana ujung bunga tangkainya Itu menebal Kemudian berdaging Mempunyai bentuk Seperti gada Nah kalau kalian Tidak tahu gada Gada itu Sebuah Yang digunakan Untuk memukul Dimana bentuknya itu Panjang Di salah satu ujungnya itu Ada Bentuk bonggol Atau Bentuknya bulat Atau silinder Nah Untuk jenis ini juga Tidak mempunyai Daun-daun pembalut Itu tidak ada Contohnya Pada Bunga nangkah Selanjutnya Dimana ujung bunga tangkainya itu Menebal Berdaging Membentuk badan Yang menyerupai periuk Kemudian bunga juga Berada di dalam periuk Contohnya adalah Kelompok Atau margalo Itulah bunga majemuk Tak terbatas Yang Tidak memiliki Cabang-cabang Nah ini adalah Ilustrasi dari Jenis bunga majemuk Tak terbatas Yang tidak memiliki Percabang-cabangan Jadi kalian bisa Lihat ilustrasinya Ada tandan Kemudian ada bulir Bentuknya Untai Tongkol Bunga berbentuk payung Kemudian Bunga Bongkol Dan terakhir Ada Yang Disebut juga Sebagai Bunga periuk Itulah Jenis-jenis Dari bunga majemuk Terbatas Yang tidak memiliki Cabang Selanjutnya Jenis yang Lain dari Bunga majemuk Tak terbatas Yaitu Ibu tangkanya Itu memiliki Cabang-cabang Sehingga Cabang-cabangnya Ini dapat Bercabang lagi Mengakibatkan Bunga Tidak Duduk pada Ibu tangkai Bunganya Ada Beberapa Jenis Dari Bunga majemuk Tak terbatas Yang memiliki Cabang-cabang Yaitu Ada Ada Lima Yang pertama Ada Malai Atau Panikula Yang kedua Ada Malai rata Atau disebut Juga sebagai Korimbus Romosus Romosus Yang ketiga Ada Payung majemuk Atau disebut Juga sebagai Ambella Komposita Yang keempat Ada tongkol Majemuk Dan terakhir Ada Bulir Majemuk Kita bahas Satu persatu Untuk Malai Atau Panikula Ini Merupakan Dimana Ibu tangkainya Mengadakan Percabangan Secara Monopodial Nah Monopodial Ini Maksudnya Apa Dimana Memiliki Sistem Percabangan Dengan Satu Sumbu Utama Biasanya Sumbu Utamanya Itu Ukurannya Lebih besar Dari cabang Yang lainnya Yang Dimana Sumbu Utamanya Juga Akan Terus Tumbuh Ke atas Kemudian Cabangnya Dibentuk Satu persatu Dari Bawah Ke atas Dan Biasanya Cabangnya Lebih kecil Dari Sumbu Utama Jadi Saya ulangi Lagi Bawah Malai Atau Panikula Ini Adalah Dimana Ibu Tangkanya Mengadakan Percabangan Secara Monopodial Demikian Pula Dengan Cabang Cabangnya Sehingga Suatu Malai Dapat Disamakan Dengan Suatu Tandan Yang Majemuk Nah Secara Keseluruhan Untuk Bunga Ini Terlihat Seperti Kerucut Atau Limas Misalnya Pada Bunga Mangga Yang Kedua Ada Malai Rata Atau Koribus Ramosus Dimana Ibu Tangkai Bunganya Mengadakan Percabangan Kemudian Bercabang Lagi Dan Seterusnya Nah Tetapi Uniknya Cabang-cabang Tadi Mempunyai Sifat Yang Sama Yaitu Seakan Akan Semua Bunga Pada Bunga Majemuk Ini Terdapat Pada Suatu Bidang Datar Atau Agak Melengkung Jadi Sama Malainya Rata Contohnya Ada Pada Bunga Soka Yang Ketiga Ada Payung Majemuk Atau Disebut Sebagai Umbela Komposita Pada Jenis Ini Pada Pangkal Percabangannya Kalau Kalian Lihat Kalau Kalian Lihat Pada Pangkal Percabangan Yang Pertamanya Terdapat Daun-daun Pembalut Yang Disebut Sebagai Involukrum Kemudian Akan Mengalami Percabangan Lagi Nah Percabangan Itu Terdapat Daun-daun Pembalut Tapi Lebih Kecil Atau Disebut Sebagai Involukulum Bunga Majemuk Ini Juga Sering Disebut Sebagai Bunga Payung Yang Bersusun Atau Juga Disebut Sebagai Bunga Payung Saja Contohnya Ada Pada Bunga Wortel Selanjutnya Ada Tongkol Majemuk Dimana Jenis bunga Ini Adalah Bunga Tongkol Yang Ibu Tangkai Bunganya Bercabang Cabang Dan Dari Masing-masing Cabang Itu Merupakan Bagian Dengan Susunan Seperti Tongkol Pula Contohnya Ada Pada Kelapa Kemudian Juga Kelompok Palma Terakhir Ada Bulir Majemuk Dimana Jenis Ibu Tangkai Bunganya Bercabang Cabang Dan Dari Masing-masing Cabang Mendukung Bunga Bunga Dengan Susunan Seperti Bulir Contohnya Ada Pada Bunga Majemuk Bunga Jagung Itulah Kelompok Atau Jenis Jenis-jenis Dari Bunga Majemuk Tak Terbatas Yang Ibu Tangkainya Memiliki Cabang Cabang Bunga Majemuk Terbatas Dibagi Menjadi Beberapa Jenis Yang Pertama Ada Anak Payung Menggarpu Yang Kedua Berbentuk Tangga Atau Disebut Sebagai Cabang Seling Yang Ketiga Ada Skrup Yang Keempat Berbentuk Seperti Sabit Dan Terakhir Berbentuk Seperti Kipas Itulah Jenis-jenis Dari Bunga Majemuk Terbatas Demikianlah Pembahasan Tentang Bunga Dimana Pada Video ini Sudah Dijelaskan Bahwa Bunga Merupakan Salah Satu Alat Berkembang Biakan Pada Tumbuhan Terima Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Juga Subscribe Youtube Channel Ini Kita Ketemu Di Video-video Berikutnya Dadah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh